Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong menyiapkan anggaran sebesar 12 miliar rupiah untuk membayarkan tunjangan profesi 1.500 guru dengan besaran TPG yang diterima sebesar gaji pokok. Kepulauan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong, Dovrianto, mengatakan guru yang menerima TPG merupakan guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang sebelumnya disebut sertifikasi guru. Tidaknya guru yang berstatus PNS namun guru yang berstatus P3K yang mengajar di sekolah negeri dan swasta juga mendapatkan TPG dengan besaran basi-basing sebesar gaji pokok yang diterima setiap bulannya. Alhamdulillah setelah kawan-kawan di Dibur berjuang untuk mengimput di SIPD baik itu untuk perubahan 2024 dan 2025 kita sudah bisa mengusulkan SPD beberapa hari yang lalu, kalau yang salah kamis yang lalu dan SPM-nya kemarin sudah turun ya hari Senin sore dan insya Allah dalam beberapa hari ini nanti sudah proses di bangun. TPG yang diberikan pemberita pusat ini untuk mengoptimalkan kinerja guru sehingga dapat membantu beban dalam menghidupi keluarga masing-masing. Hal ini agar lebih fokus dalam menyiapkan dan melakukan pembelajaran dan sebagainya. Handri Walidata, RBTV melaporkan.